Fatoni nyaris terjebak di lantai empat kamar kos saat insiden kebakaran di Jalan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Rabu 17 Agustus tahun 2022. Fatoni tak mendengar teman kamarnya bernama Dimiati berteriak memanggil namanya ketika kebakaran terjadi. Sebab, ketika itu ia sedang tidur dan terbangun akibat menghirup asap bangunan terbakar yang masuk ke kamarnya. Ketika membuka pintu, api sudah berada di depan kamarnya, rambut dan hidung Fatoni sebahu sempat tersambar api. Sempat pasrah, tak tahu harus lari kemana karena tangga untuk turun ke bawah di kepung api. Ia kemudian berlari ke arah jemuran, tapi tak juga menemukan jalan keluar karena ada tralis besi yang menutupi seluruh bangunan kostan. Ternyata, Fatoni saat itu tak sendiri mencari jalan dari lantai empat, ada security berinisial S yang tinggal di lantai empat mengikuti langkah kakinya. Ia pun melihat ada lubang kecil berukuran sepinggulnya sekira empat puluh sentimeter dan ia mencoba keluar dari sana. Terus, abang nyelamatin diri gimana caranya? Lewat kolong talang, naik ke atas atap. Oh, naik ke atap dulu. Baru, tamus-tamus abang, baru turun ke bawah. Oh, nggak loncat bang? Nggak, nggak loncat. Katanya ada yang loncat juga ya? Ada yang loncat juga. Cuma, ini paling luka lah. Nah, itu abang di kamar sendiri berarti? Dua orang, ini kan nggak turun. Oh, udah turun-duluan. Nggak keburu naik, ngasih tahu. Saya tahu, tamu mati, tiba-tiba masuk, baru lari, nyari tempat ini, lari. Sempat nyelamatin apa aja? Nggak ada barangnya di bawah. Nggak ada barangnya di bawah? Berarti semua habis di atas ya? Habis. Terus, abang habis nyelamatin itu, apa aja yang luka abang? Luka bakar bikin. Oh, itu kena bakar? Iya, red set lagi. Berarti abang naik ke atap, tembus-tembus ke Alfamart. Berarti, nek apa, loncat-loncatin tangan, apa, loncat-loncatin orang bang ya? Apanya? Lonteng-lonteng orang, dua loncat-loncatin ya? Iya, lewat loncatin orang. Malanya sangat tuh, security, jatuh tiga kali apa berapa kali. Barang sama saya, dua orang. Oh, abang berdua habis security? Terus, yang security? Security selamat, sama-sama turun dari Alfamart. Tapi wajak-wajak juga? Iya. Nah, itu turun di Alfamart, pake apa bang? Kita tolong sama yang karyawannya. Oh, perang. Pintu atas. Nah, baru naik, saya tunggu. Siap, siap, siap. Nah, terus udah diobatin dulu bang? Sudah, langsung ke busnes Mas Tambun. Apa aja nih bang yang kebakar, selain di tangan? Itu, di kamar rambut. Rambutnya? Itu, api dari mana bang? Dari toal langsung, naik tangga. Jadi, keluar kamar, udah asem sama panasnya udah lanjut. Oh, pas keluar kamar itu. Terus abang memilih lansi. Jadi, keluar jemuran, naik ke Atap juga. Emang itu ada selabang? Ada, ada seratinnya. Paling cukup jubat. Emang itu ada selabang? Ada, ada seratinnya. Paling cukup jubat. Dan lah orang ini aja nyampe keseran-seran. Nanti selamat bang ya. Terus, teman-teman yang lain yang kokos, ada yang meninggal katanya pak? 6 orang. 6 orang? Itu, dia posisi pada tidur semua emang? Udah pada bangun, cuma gak bisa nyelam. Udah keburu api ketiga. Posisi api di lantai 2 ya? Iya. Masih bang pak? Ada 2 marah ketiga. Ini udah marah. Hmm. Sempat berpikir, gak selamat gak sih bang? Udah butuh satam. Udah butuh satam.